Intro Pemirsa Metro TV Lampung Kali ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Post Group Mulai dari Lampung Post.co, Lampung Post.id dan juga Radio Sai 100 FM Oke Bang Agu disini sudah ada 5 trending topik untuk Lampung Post.co Di antaranya, status ODGJ pelaku pembacokan di Bandar Lampung bakal dicek. Selanjutnya, 7 poskoba waslu di Lampung terima 10 pengaduan pencatutan identitas. Berita yang ketiga, warga protes aktivitas tambang batu di Nyukong Harjo, Lampung Tengah. Selanjutnya, truk kontainer terbakar di jalan tol km 59 Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Dan yang terakhir, varian COVID-19 sudah sulit terdeteksi. Warga Lampung diminta waspada. Oke, ini sudah ada sebuah laporan. 7 poskoba waslu di Lampung terima 10 pengaduan pencatutan identitas. Waduh, ini seperti apa Bang? Iya, ini kita kan memang dalam persiapan hajat pesta demokrasi ya di 2024. Dan Agustus, sampai pertengahan Agustus ini adalah fase partai-partai politik itu mendaftarkan dirinya. Mendaftarkan dirinya itu menyetorkan data kepengurusan, keanggotaan, sebagai syarat untuk menjadi kontestan pesta demokrasi pemilu 2024. Nah, dalam proses pengiriman data kepengurusan, keanggotaan partai, itu ternyata ditemukan ya. Anggota-anggota ya bisa dalam tanda kutip catutan gitu loh. Saya tidak merasa jadi anggota parpol tertentu, tetapi KTP saya disertakan oleh mereka gitu ya. Dan ini sebenarnya bukan fenomena baru ya, dari pilkada ke pemilu ke pemilu itu selalu ada hal-hal seperti ini. Oke, seharusnya sudah bisa diantisipasi lebih awal ya Bang ya. Dan tentunya juga adanya laporan pencatutan identitas ini kita apresiasi bersama sebagai langkah juga partisipasi dari masyarakat supaya kita bisa melakukan pemilu yang jujur dan adil pasti. Sebenarnya persoalan bukan diantisipasi ya, tetapi kesedaran partai politik. Ya, karena ini persoalan moral ya, persoalan kejujuran lah. Lawang orangnya bukan anggotanya, tapi kok dibawa-bawa. Luar biasa. Oke, kita akan lanjut kali ini untuk LampungPos.id. Lima trending topik diantaranya. Sinergi jaga pertumbuhan ekonomi selanjutnya, mencegah lebih baik daripada mengobati COVID-19. Berita yang ketiga, kolaborasi kunci pemulihan ekonomi. Selanjutnya, mantan pengikut hilafah muslimin dapat BPJS gratis. Dan yang terakhir, menyoal fondasi kemerdekaan Indonesia. Oke, ini menjadi sebuah headline juga dalam LampungPos di hari ini. Sinergi jaga pertumbuhan ekonomi. LampungPos hari ini mengangkat headline ya, sinergi daerah menjaga pertumbuhan ekonomi. Di sini kita sajikan data-data statistik performa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Sehingga masyarakat Lampung juga bisa melihat, menilai secara detil bagaimana sih performa pertumbuhan ekonomi. Salah satu yang menjadi poin pokok dalam headline kita adalah pertumbuhan ini tidak bisa digotong oleh sepihak. Sepihak harus sinergi, harus bersama-sama gitu, supaya mendapat hasil yang jauh lebih baik lagi. Wah, luar biasa. Tentunya kalau kita bicara tentang perekonomian, ini menjadi tonggak sebuah bangsa juga ya Bang ya. Karena kita juga akan bicara tentang masa depan bangsa selanjutnya. Nah, ini juga masih terkait dengan COVID-19 ini, yang juga harus kita antisipasi bersama, mencegah lebih baik daripada pengobati COVID-19. Karena kita khawatirkan adanya pandemi berulang, tapi kita tentunya akan lebih tangguh untuk menghadapinya. Betul. Iya lah, luar biasa sekali. Nah, kali ini kita akan beralih untuk yang ada di trending topic Radio 6100 FM. Dari yang pertama, rayakan 40 tahun berkarya, Vina Pandu Winata adakan konser tunggal. Selanjutnya, wow, di The Massive bakal gelar konser perdana di Amerika Serikat. Berita yang ketiga, fakta unik dan menarik, I Am Groot, serial Marvel dengan durasi terpendek. Selanjutnya, pasca sidang dengan Amber Heard, Johnny Depp jadi Raja Lois ke-15 di film terbarunya. Dan yang terakhir, BTS, jadi artis paling banyak ditonton sepanjang sejarah YouTube. Oke, ini menjadi salah satu serial Marvel juga. Ada I Am Groot, ternyata ada beberapa fakta unik dan menarik. Ini juga tentunya termasuk dalam The Guardian of Galaxy ya, Bang ya. Bagaimana dari Bang sendiri penanggapannya untuk fans Marvel? I Am Groot member ya, member of The Guardian of the Galaxy. Kemudian di tahun ini itu mendapatkan serialnya sendiri ya. Ya, karakter unik dan Marvel juga mengemasnya dalam serial yang unik. Dari sekian serial Marvel MCU yang ada, ini serial tersingkat. Satu episode itu cuma 15 menit dan dari biasanya itu 6-7 episode, ini cuma 5 episode untuk satu sessionnya. Ini animasi dan salah satu temanya adalah pertuangan Groot dengan kawannya gitu di planet yang kering dan tandus. Untuk menikmati lebih lanjut ya silahkan cek film ini di lain streaming terkait ya. Oke, luar biasa sekali. Nah ini juga ada tentang perayaan 40 tahun berkarya, Vina Pandu Winata adakan konser tunggal. Wah, siapa yang sepertinya masyarakat Indonesia tidak mengenal Vina Pandu Winata ya Bang ya? Mungkin dari Bang Agus sendiri, dulu masih muda, kisah cintanya juga diwarnai dengan lagu-lagu dari Vina Pandu Winata. Saya masih muda, tidak hanya dulu ya, tapi mungkin kalau teman-teman milenial tidak terlalu mengenal sosok diva Indonesia, tapi kalau saya alhamdulillah masih mengenal dan orang tua saya pasti sangat mengenal Vina Pandu Winata. Bisa dikatakan musisi legendaris lah, living legend. Luar biasa. Dan tentunya juga sebenarnya dari milenial atau generasi muda jaman sekarang sudah mulai mengenal juga karena adanya beberapa aplikasi. Ya, tentunya juga ada remake-nya dan juga ada dari TikTok juga beberapa yang sudah menayangkan ulang. Dan ternyata lagunya masih bisa diterima dengan baik oleh generasi masa kini. Terima kasih Bang Agus. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk trending topic yang ada di multi-platform Lampung Post Group kali ini. Silahkan untuk update informasi selengkapnya dengan membaca harian umum Lampung Post. Kunjungi juga website dari lampos.ke serta lampungpost.id dan dengarkan selalu radio SAI 100FM dan juga kunjungi website-nya di saiseratusfm.id Saya Herdiany Oktavia beserta seteluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.